Bagaimana kita itu diajar untuk menyadari atau memahami bahwa kita memiliki tantangan Di dalam pengantar tersebut adalah menganggap bagaimana kita mengetahkan tantangan-tantangan ini Dalam dirima sehari-hari menyuruhkan dan membuat kita patah arah Dan pada pertemuan kedua ini kita mengajak untuk seluruh umat Bahwa ketika kita patah arah kita tidak memiliki tujuan kita masih memiliki yang namanya kasih Maka di dalam bacaan ataupun di dalam cerita ini kami mencoba untuk menerjemahkan Terutama di bagian dalam aliman ini kisah musuh luar biasa Jadi ada satu keluarga namanya Pak Sipumorang Di bagian Pak Sipumorang itu luar biasa Punya boleh dikatakan berada Tetapi akhirnya bangkrut Nah tetapi anaknya yang namanya Seferus ini Pak Sipumorang itu akhirnya mau bagaimanapun juga ketika dia bangkrut Dia berusaha untuk menyekolahi Seferus atau anaknya ini Tetapi di dalam masalah ini Di dalam cerita ini kita masih melihat ada pantangannya Ada kegelisahannya Itu tertulis di ketika Ibu Mali ini mengatakan Dari mana kita bisa mempunyai uang Padahal kita hanya punya buduk leor Nah tetapi dengan kasih yang dimiliki oleh Bapaknya Bagaimana Pak Sipumorang ini benar-benar pontang batik Dan akhirnya menjadi kepelajaran untuk keluarganya Dan akhirnya keluarganya semuanya bisa berada lagi Atau bisa menyekolahi Seferus ini Nah di dalam ketika ini kami sedikit dramatisir Bahwa Pak Seferus sekarang sudah menjadi seorang CEO di perusahaan Di dalam wawancara dengan anak-anak suam Bagaimana Pak Seferus benar-benar menceritakan Meskipun ini hanya mengatakan Saya adalah anak angkat dari keluarga Kristus Cuma orang Mereka begitu mengasihi saya Seperti anak kandungnya Saya bahagia karena mereka benar-benar membesarkan saya Karena kasihnya saya benar-benar menjelaskan Jadi kita berharap Orang tua ataupun juga anak Ketika kita membuat sesuatu tinggalkan dengan kasih Akhirnya menjadi kesan Dan akhirnya berani mewatakan Itulah poin-poin penting di dalam pertemuan kali ini Bagaimana dalam cerita ini Pak Seferus Sebagai CEO ini menceritakan kepada seluruh Indonesia Di dalam Network TV Jadi bagaimana benar-benar Meskipun saya anak angkat Tetapi benar-benar saya merasakan kasih yang luar biasa Nah ini kami mengangkat bagaimana keluarga itu benar-benar bisa memiliki kasih Dan tidak mengharapkan hindalan Dan kenapa tokohnya kami mencoba untuk seorang wakil lagi atau bapak Tetapi itu karena gambarannya adalah Allah digambarkan sebagai bapak Bagaimana dengan dana maharai Oke ini dalam bacaan yang selanjutnya adalah Kita mengutas atau menguas 1 Korintus 13 ayat 1-13 Bagaimana sebenarnya bacaan ini mudah kita cerna bersama-sama Dan mudah-mudahan bisa di cerna oleh orang muda Dan juga anak-anak di dalam pertemuan lingkungan Ataupun juga di wilayah Bagaimana kasih itu banyak memiliki arti Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Dia tidak cemburu, dia tidak mengatakan diri dan seterusnya Bagaimana benar-benar keluarga diajarkan untuk mengajarkan kehidupan Mungkin tidak cemburu atau tidak sombong dan lain-lain Dan itu semua berdasarkan dari kasih Dan yang paling penting di dalam ayat 13 Salah Paulus mengatakan Demikianlah tiga hal ini Yaitu iman, pengharapan dan kasih Dan yang paling besar ialah kasih Bagaimana mau diajak, bagaimana kita diajak Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari Kita memiliki tameng atau memiliki senjata Yaitu adalah iman, harapan dan kasih Dan kasihnya yang membuat diri kita lebih baik Dan tentunya yang kita harapkan Setelah pertemuan pertama kita sudah mengupas tentang tantangan Dan sekarang kita mengupas mengenai kasih Kita berarti mengetahui bahwa tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari Akhirnya terjawab dengan kasih Tentunya kasih yang diharapkan bukanlah hanya kasih Yang dari sesama kita Bukan hanya hubungan salib Yaitu adalah horizontal tetapi juga vertikal Yaitu adalah bersama dengan Allah Nah di dalam pertanyaan ini Memang tim pokok seragam Atau menyamakan bahwa di pertanyaan nomor satu Itu menceritakan berkaitan dengan cerita yang antropologinya Jadi pertanyaan pertama itu adalah Sehubungan dengan subtema pertemuan kedua Apa yang membuat kita atau Anda terkesan Setelah membaca kisah kehidupan keluarga si pengorang Mungkin di dalam prosesnya akan mengatakan Wah Pak si pengorang sangat luar biasa Yang tadinya mungkin punya perusahaan Dia mau jadi pangrecah, dia mau jadi kuri dan lain-lain Dan mungkin mengatakan si Pak Seklerus yang sudah jadi CEO Anaknya dari pasti pengorang Juga ternyata tidak sakit hati Meskipun dia anak-anak Ataupun juga bukan anak-anak Kemudian di dalam Nomor dua Apa yang Anda pahami mengenai kasih melalui Bocahan 1.13 ayat 11.13 Dalam hal ini Umat mungkin diarahkan atau mungkin memahami Bagaimana contoh-contoh kasih di dalam berbahasa hari-hari Kasih seperti yang mulai dari ayat 4 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memudahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sombong Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri Dan seterusnya Dan umat akan mengatasi bahwa Ternyata dengan benar-benar memberikan kasih sepenuhnya Kita akhirnya benar-benar menjadi keluarga yang kuat Dan akhirnya di pertanyaan ketiga Dari bacaan tadi atas Kisah kehidupan dan bacaan kitab suci Nah ini mengulas dua pertanyaan Apakah ada benar-benar Antara kasih dan semangat keluarga kakorik Jika ada bagaimana mengaitkannya Yang diharapkan adalah ketika mungkin Kita sebagai masyarakat Atau mendengar Oh benar-benar ini banyak Bapak Bagaimana sebagai kasih itu Benar-benar membuat kita Lupa dengan masalah-masalah Tetapi yang ingin Apa yang ingin disampaikan Atau mungkin kita arahkan Adalah satu pak Yaitu dasar Jadi Kasih itu adalah dasar Untuk menjadi keluarga yang bersemangat Jadi kita memiliki kasih Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari Kita terus bersemangat Itu yang paling penting Jadi paling pentingnya adalah dikatakan dasar Dan yang perempat Apakah Anda Dan keluarga Anda Pernah mengalami bahwa Pasti dalam keluarga adalah Semangat keluarga Dalam menghadapi tantangan-tantangan Di dalam hidup masyarakat Syarikat Mungkin Banyak pengalaman-pengalaman Mungkin nanti bisa Bapak Ibu Kita bisa Mendengarkan Kalau misalnya Mungkin jawabannya Tidak sesuai dengan konteks Dengan semangat Mungkin kita bisa mengatakan Pak Ibu Kita coba arahkan Semangat keluarga katolik Bagaimana Dan yang terakhir Bagaimana cara menemukan kasih Yang membagikan semangat Dan keluarga Tentunya yang diarahkan adalah Konsep salib Bagaimana kita coba Untuk membeli Relasi kita dengan Allah Yaitu dengan vertikal Sedangkan juga kita Dengan sesama Yaitu horizontal Dengan mungkin saling menyapa Saling memahami Mendidik Satu sama lain dengan orang tua Kemudian belajar Mendengarkan Dan banyak hal Dan yang paling penting juga adalah Kalau beri dalam konteks Bagaimana menemukan kasih Adalah Keterbiasaan Atau selalu Menjadi Yang terwadat Oke Di pertama Kedua Bawang bahasa S Seperti itu Dan kemudian Diakhiri dengan doa umat Dan sama Dengan doa keluarga Atau mungkin nanti Doa umat Yang tidak membawa Kitab suci Bisa Tidak membawa buku ini Bisa Lihat dari Bisi suku nomor 162 Oke Dan seterusnya Sampai dengan berkat Dan Akhirnya Pertuman ketiga Dari pertemanan kedua Bapak Ibu Ada yang ingin didiskusikan Ada yang disampaikan Kami berharap Ada yang Mungkin ingin disampaikan Kami berselamat Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih